Iya kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Aksi seorang warga di desa Gading, Tanon, Sragen, Nekat mendirikan tembok di tengah jalan hingga menutup akses warga lain viral di media sosial. Tembok herbal yang didirikan di pekarangan almarhum Tupawito itu menjadi polemik warga setempat lantaran menutup akses 10 kakak dan puluhan jiwa. Sebuah tembok berdiri tegak menutup akses jalan warga di desa Gading, Tanon, Sragen. Nampak dari penutupan jalan tersebut membuat 10 kakak yang ada di sebelah tembok kini tak bisa melintas. Untuk bisa keluar 10 kakak itu harus memutar ke jalan utama sekitar 500 meter. Aksi warga di desa Gading, Tanon, Sragen ini kemudian viral di media sosial. Setelah adanya mediasi di tingkat musbikal, tembok yang menutup akses jalan di dukuh mengeladok desa Gading tersebut akhirnya dibongkar. Namun saat pembongkaran sempat terjadi ketegangan antara ahli waris Tupawiro, Sonem, dengan warga setempat. Menurut Puryanto, Sonem berisik kukuh membangun tembok itu karena jalan tersebut masuk di lahan warisan ayahnya. Waktu saya itu sejak kecil, sebelum ada saya, ini sudah ada jalan. Menurut dia dari orang tua itu pesennya seperti itu, tapi dia nggak ngeliat gambar sertifikat itu sudah ada jalan. Nah tadi setelah ditunjukkan ketemukan dua sertifikatnya kan sama-sama ada jalan. Nah ini pun clear, aku nggak mau buat apa-apa. Keluarganya aku mau buat ini. yang takar peku izin loh mas. Aku mau membangun kebun ini wang kok tanpa izin karena yang diberi bersangkutan. Usai pembongkaran, kini warga dapat kembali mengakses jalan tersebut. Dari Serakin, Jawa Tegah, Joko Piroso, ANYUS Pelaporkan.